Buat kamu di sini yang jualannya madu dan kamu bingung gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif dan lebih persuasif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk jualan madu. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded ID, media belajar digital marketing, digital technology, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana caranya menulis judul copywriting untuk jualan madu. Jadi ya ini beberapa bocoran lah ya, kalau misalkan kamu jual madu dan gimana caranya menulis judul yang lebih variatif, itu kita akan bahas di video ini. Ya, jadi tanpa wasi-wasi lagi teman-teman akan langsung masuk ke layar laptop saya. Jadi madu teman-teman, sebelum kita masuk ke gimana cara menulisnya, kita akan lihat beberapa referensi judul teman-teman yang saya temukan juga di Facebook Ad. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini dari Madu Kasia, Akasia Sumatra. Wah, ada rhymingnya nih, Kasia, Akasia. Ini judul copywritingnya, eh, ya, copywriting secara keseluruhan ya, nggak ada judulnya aja. Madu Sumatra, 1 dirijen, cuma Rp17.000, terjual Rp5.000, gratis ongkir sejauh, bayar di rumah. Oke, ya, jadi kalau misalkan, mungkin saya akan memberikan, ya, kita kan bedah ya, copywriting sekalian ya, mumpung kita buka aja. Yang pertama di sini, dia untuk judulnya, dia langsung ke informasional sih. Ya, kalau kita lihat di sini, hanya informasi headline, nggak ada benefit tertentu, nggak ada offer tertentu, hanya, ya, 1 dirijen cuma Rp17.000. Ya, terus di bagian keduanya, kita bisa lihat di sini adalah terjual Rp5.000 botol, itu adalah social proof, ya, ini bukti sosial. Cuman untuk perbaikannya, mungkin untuk tanda bacanya bisa seperti ini, ya, Rp5.000-an strip botol, ya, karena, ya, tanda hubung, ya, untuk menghubungkan angka sama. Oke, terus ganti songkir sejauh, ini juga bisa ditambahkan tanda hubung sejauh, gitu kan. Atau, ini juga oke, ya, bayar di rumah, bayar di rumah, bayar di rumah di sini sama gratis ongkir adalah offer, ya, bayar di rumah dan gratis ongkir adalah offer, ini offer. Nah, cuman yang kurang, yang kurang dari copywriting ini adalah, kalau kita lihat ini nggak ada ininya, nggak ada call to action-nya, ya. Jadi, apa call to action-nya? Itu harus bisa ditambahkan, ya, mungkin bisa kayak klik link di bawah dan WA sekarang. Nah, mungkin bisa seperti itu, oke. Next, dari Madu Savana, hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik. Oke, sebenarnya, ya, kalau saya lihat dari copywriting-nya, ya, ini cuman kayak quotes gitu aja, kan. Jadi, nggak ada ajakan tertentu, nggak ada penawaran tertentu, nggak ada call to action tertentu, ya, nggak ada apa. Kenapa orang harus beli Madu di kamu, kalau misalkan mereka hanya bacanya seperti ini. Dan itu yang harus teman-teman perhatikan, ya, karena kalau teman-teman beriklan itu teman-teman keluarkan uang, loh. Jadi, mas, kalau misalkan kamu keluarkan uang, ya, kalau misalkan gimana caranya uang itu kembali, kan, biar kita bisa iklan terus-menerus. Nah, kalau misalkan, apa, copywriting-nya hanya quotes seperti ini, ya, kalau menurut saya, saya sih sayang aja. Tapi kalau hasilnya bagus-bagus aja, ya, nggak apa-apa dituruskan. Kayaknya ini orang lagi testing, sih. Saya lihat beberapa iklannya Madu Savana, ya. Next, ini dari Simuno, Madu Herbal. Jangan di-skip. Wah, ini langsung pakai kata negasi, ya. Jadi, ini kata jangan, teman-teman, itu sering banget sih dipakai di Indonesia, ya. Contohnya kayak, jangan dilihat, gitu, kan. Atau misalkan, jangan buang sampah sebarangan. Yang buang sampah sebarangan malah banyak, ya. Jadi, ya, itu sering dipakai di Indonesia dan ya cukup ampuh kayaknya, ya. Terus di sini kalau kita lihat, ini kayaknya sengaja, ya, pakai kata empat, gini, ya. Height tidak lancar, sering sakit pinggang. Mungkin karena kalau kata height itu, ya, bisa berpotensi kena bainet, ya. Jadi, mungkin dia dipakai kayak empat, gitu, ya, untuk mengakali. Saya juga nggak tahu, ya. Terus, sering sakit pinggang, lemas, pusing, dan kram seperlu saat height. Kamu perlu coba Simuno untuk problem height kamu. Simuno Madu Herbal yang telah teruji untuk melancarkan height dan mengurangi nyeri dan keluhan height. Coba sendiri dan rasakan manfaatnya. Oke, nah, secara struktur copywriting udah ada, ya, udah cakep, ya. Udah ada headline, udah ada headline, udah ada isi, sama call to action. Nah, kalau kita lihat, disini dia menggunakan formula PHS, ya, yang mana disini adalah problem, disini adalah agitasi, dibawahnya, sorry, dibawahnya disini adalah agitasi, dan disini adalah solution, ya, solution, plus disini dia tambahkan over plus CTA. Ini contoh yang, ya, oke lah, untuk struktur copywriting, ya, nah, disini kalau yang ini, IDR Madu Max Aman, promo singkat, dapatkan IDR Madu Max, beli 3, gratis 1 botol. Kalau saya sih, menurut saya ya, kurang terlihat sih, promonya yang mana, jadi kan nggak ada tulisannya, kan. Ya, promo apa, gitu kan, ya, promonya ini, Kak, gratis 1 botol. Beli 3, gratis 1 botol. Atau kalau saya sih, saya kan tulis, beli 3, dapat 4 botol. Nah, itu kan lebih menarik, ya, kesannya 4. Kalau gratis 1 botol, kan, kesannya kayak, ya, 1 aja. Jadi, ya, kalau menurut saya sih, bisa disamakan itu, ya. Nah, silahkan masuk, teman-teman, ke poinnya sekarang, gimana caranya menulis judul copywriting, teman-teman, untuk jualan Madu, ya. Jadi, judul copywriting ada banyak tipenya, teman-teman. Di sini saya share beberapa, ya. Dan, ya, nanti kamu bisa tes dan ukur berbagai macam headline. Perlu diingat, pastikan kamu juga sesuaikan dengan brief yang kamu ingin komunikasikan, ya. Sebagai contoh, ini curiosity headline, ya. Untuk judulnya, yang pertama, 5 alasan mengapa kamu harus mengonsumsi Madu dari sekarang. Nah, ini walaupun sebenarnya, ini lebih cocok untuk konten sosmed, dibandingkan konten iklan, ya. Karena apa? Karena akan lebih ke edukasi dan informasi, kan. Kalau konten iklan itu biasanya langsung menjurus ke headline. Menjurus ke, sorry, menjurus ke penawarannya, ya. Contohnya kayak ini, ini juga konten sosmed, ya. Wajib tahu, 7 tipe Madu dan berbagai manfaatnya. Nah, baru di terakhir kamu bisa berikan. Nah, kalau misalkan kamu bingung nih, memilih tipe Madu yang pas, yuk klik link di bio dan konsultasi gratis dengan admin sekarang. Itu juga bisa, ya. Atau ini kan juga bisa, ya, berupa self-selling, ya. Jadi kayak, 5 alasan mengapa kamu harus mengolos Madu dari sekarang. Cantung lebih kuat, badan lebih sehat, dan lain-lain. Terus, di bagian akhir, kita berikan Madu penawaran kita. Itu juga bisa dipakai, ya. Tapi, bisa dilihat, teman-teman, curiosity adalah judul yang tidak menjelaskan apa yang mereka akan dapatkan. Atau ini isinya apa. Sehingga mereka harus membaca isi copywritingnya untuk mendapatkan, untuk mencari tahu manfaatnya, ya. Fear, yang kedua. Nah, judul yang menakut-nakuti, teman-teman. Contohnya kayak gini. Yakin, eh, sorry. Yakin, Madu yang kamu konsumsi diambil dari lebah berkualitas. Nah, ini kan membuat orang, oh, ya, benar juga, ya, kan. Terus, gimana nih? Nah, yaudah, kita langsung tawarkan penawaran kita. Ini bisa cocok untuk konten iklan juga. Atau ini. Awas, mengonsumsi gula berlebih bisa membuat badanmu cepat letih. Nah, ini kan ada rhyming-nya juga, kan. Enak juga. Terus, ya, kalau misalkan tipe-tipe, ya, Fair Headline itu pakai kata-kata kayak awas, waspada, hati-hati, yakin apa, dan lain sebagainya. Next, benefit. Benefit adalah judul yang mengedepankan manfaat yang mereka akan dapatkan. Contohnya kayak gini. Badan lebih sehat dan jantung lebih kuat dengan mengonsumsi Madu bersertifikat. Nah, ini kan ada rhyming-nya juga. Enak, ya. Nah, ini kan ada rhyming-nya juga, ya. Ad, di sini ad, di sini ad juga. Ya. Atau contoh kayak gini. Kelolah gadar gula Anda dengan mengonsumsi Madu dari sekarang. Nah, ini kan contohnya juga mengedepankan benefit, ya. Jadi, orang kalau melihat ini, mereka tahu, oh, saya mengonsumsi Madu, saya bakalan dapat badan dari saya jantung lebih kuat. Oh, saya mengonsumsi Madu, saya bisa mengelolah gadar gula saya. Itu benefit, ya. Next, contoh lagi adalah selektif. Selektif adalah judul yang menargetkan kelompok tertentu, ya, atau target peserta tertentu. Contohnya kayak gini. Khusus penderita diabetes yang mencari alternatif gula. Atau, buat anak muda yang mau hidup lebih sehat. Nah, ini kan menargetkan yang pertama, untuk apa? Penderita diabetes. Dan yang kedua, ini menargetkan anak muda yang ingin hidup lebih sehat. Jadi, kata kunci, selektif itu bisa kayak, khusus siapa, buat siapa, kepada siapa, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, pertanyaan headline. Pertanyaan headline ini cukup sering digunakan juga. Contohnya kayak gini. Apakah madu dapat menjadi pengganti gula? Nah, ini lebih cocok untuk konten sosmed, ya. Atau konten, ya, kayak artikel, gitu, masih oke, ya. Atau ini, ini boleh, ini konten iklan, ya, teman-teman, ya. Atau landing page juga oke, ya. Kamu sudah mengonsumsi tipe madu yang tepat dan bersertifikat? Nah, jalan-jalan kayak gini. Ya, jadi yang berubah kali memperbaikan. Dan kurang lebih, teman-teman, itu sih, lima tipe headline, ya. Dan gimana caranya menulis jantung copywriting untuk jualan madu? Jadi, kalau misalkan kamu jual madu, ya, boleh dilihat, boleh di ATM, tapi tetap disuasakan dengan brief-nya masing-masing, ya. Bahaya personenya siapa, sama madu kamu itu seperti apa, dan tentunya yang terakhir adalah media yang digunakan apa. Dan itu aja, teman-teman, dari saya. Jika teman-teman suka dengan konten-konten di channel ini, pastikan kamu subscribe, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru, nih, sebutan digital marketing, digital ideologi, dan otomatisasi. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.